Instagramnya tepeki dan dikasih hashtag kemudian yang ketiga itu lomba MHQ melalui zoom meeting dari pukul 8.30 sampai selesai selanjutnya Mr selanjut oke lanjut lomba muarnai nanti untuk yang datang ke masjid bisa langsung registrasi dulu ya nanti registrasi di tempat biasa mengaji ya di dalam kemudian peserta wajib diwajibkan hadir 10 menit seperti yang tadi sudah saya sampaikan wajib membawa alat muarnai masing-masing boleh pensil warna kalau bisa ya biar semuanya seragam karena kalau kerayon kayaknya gak semuanya punya jadi pensil warna aja ya kemudian nanti ketika mewarnai dimulai orang tua atau pendanting tidak diperkenankan untuk memasuki area perlombaan jadi bisa memantau tapi dari jauh ya kemudian waktu pengerjaan maksimalnya satu jam jangan lupa pakai masker ya nanti dan kalau bisa membawa air minum sendiri selanjutnya mister kalau sudah selesai jangan lupa jangan langsung meninggalkan area lomba ya kalau belum selesai kemudian peserta diwajibkan memberikan nama oh iya jangan lupa diberikan nama pada gambar yang sudah diwarnai setelah selesai gambarnya tidak perlu dibawa kemana-mana disimpan saja di meja yang awalnya sudah dipakai jadi nanti biar kami yang mengambilnya sendiri pihak panitia lanjut mister untuk yang lomba kedua azad selanjutnya oke untuk lomba azan ini kita pakainya selain azan subuh ya jadi azan zuhur asar maghrib isya kemudian waktu maksimalnya per peserta itu 7 menit menggunakan pakaian yang sopan batas upload sampai 4 Maret hari ini jangan lupa yang belum mengupload azannya hari ini terakhir sampai jam 23 59 selanjutnya peserta wajib memberikan caption dengan dengan isi isinya nama kategori lomba instansi sama nanti bisa ditambahkan ini ya nomor pesertanya kemudian peserta wajib memberikan tanda pagar ini silakan dikasih tanda pagar meraih prestasi pasca pandemi isro mi'raj tepeki anahal anahal bsd agar kami bisa meninjaunya lebih lanjut kemudian video yang di upload itu belum pernah diikut sertakan dalam lomba manapun ya ma'am selanjutnya mister selanjutnya MHQ nah di MHQ ini jangan jangan sampai peserta lomba membuka Quran atau sejenisnya ya untuk buat contekan kalau memang ketahuan nanti bisa kami diskualifikasi kemudian untuk yang SD itu akan yang soalnya akan ada dari surat anah sampai surat al-balad dan untuk SD diwajibkan ada hafalan surat aduha nanti setiap peserta semuanya menyetar surat aduha dulu baru kami akan menyampaikan pertanyaannya selanjutnya untuk SMP dimulai dari surat al-fajr sampai an-nabah dan tambahan suratnya al-muluk al-wakiyah dan al-rohman untuk hafalan suratnya nanti bisa dengar di surat al-a'la selanjutnya mister peserta akan tampil sesuai dengan nomor urut nanti nomor urutnya diakhir akan kami rolet sama Mr. Pipit eh Miss Pipit sorry sama Miss Pipit peserta lomba dan amplopnya sekaligus amplop soal kami sesuaikan dengan nomor urut peserta selanjutnya setiap peserta akan diberikan empat pertanyaan satu pertanyaan hafalan kemudian hafalan wajibnya kemudian nanti tiga ada sambung ayat selanjutnya nanti peserta langsung aja ya gak usah mengucapkan salam juri akan memberikan kesempatan tiga kali untuk membenarkan jawaban jadi kalau salah masih ada kesempatan sampai tiga kali lanjutnya mister ini udah nanti disini akan saya tuliskan mungkin mungkin untuk soal lombaknya disesuaikan dengan nomor urut peserta jadi bisa langsung ke miss pipit terima kasih cukup mister izin miss pindri nanti untuk yang mewarnai online itu breakout room jadi nanti ada satu breakout room MHQ dan lombak mewarnai miss jadi nanti yang lombak mewarnai itu kameranya diarahkan ke gambarnya gitu ke orang yang lagi gambar gitu miss jadi ada beberapa yang online memang miss sendiri ya begitu nanti untuk yang online bisa tadi seperti yang diucapkan sama miss iko kamera langsung berhadapan dengan anak yang mewarnai gambar insyaallah paling lambat nanti malam akan sebenarnya dikirim sama miss pipit di grup selanjutnya untuk MHQ mohon maaf saya ada sedikit pengen lagi untuk MHQ tadinya kita mengadakan MHQ itu ada dua ya ada yang SMP dan SDI jadi dilanjut aja miss digabung aja iya nah untuk MHQ ini nanti kami akan gabung cuma beda pertanyaannya aja jadi untuk ininya apa untuk juara 1, 2, dan 3 itu akan kami gabung MHQ SD dan SMP hanya soalnya aja yang dibedakan selanjutnya silahkan miss pipit untuk roletnya buat nomor peserta dari mewarnai dari azan dulu atau dari apa dulu miss dari MHQ dulu aja ya miss yang paling banyak oke oke saya share dulu ya sebentar oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum saya sampaikan untuk lomba MHQ. Lomba MHQ itu kan ada menyambung ayat. Nah, ayat yang disambung itu baca setelahnya, lima ayat setelahnya. Jadi, setelah saya bacakan nanti soalnya, nanti peserta melanjutkan lima ayat selanjutnya. Tambahan, Miss Bipit? Miss Indri? Ya. Untuk lomba mewarnai yang online, mungkin nanti sebelum dimulai akan ada penyesuaian kamera terlebih dahulu. Ya, khawatirnya yang online itu mungkin kameranya kurang, jaraknya kurang pas, mungkin nanti akan diinformasikan. Di kondisikan oleh panitia. Seperti itu, Miss. Ya, terima kasih, Mr. Cece. Gimana, Miss Bipit? Bisa? Miss, maaf Miss. Apa namanya? Aplikasinya nggak bisa di-share nih. Oh, aplikasinya nggak bisa di-share ya? Sebentar, coba. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf saya matikan kamera ya. Ini saya bundanya Aviva. Saya ada beberapa pertanyaan nih yang tentang MPD. Jadi yang pertama itu, seperti yang tadi di-infokan, itu kan untuk juaranya katanya digabung ya. Kalau boleh tahu penilaiannya itu seperti apa? Maksudnya kan secara yang kita tahu MHQ SD dengan SMT itu beda suratnya ya. Jadi diambil penilaiannya itu seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, saat sambung ayat, itu apakah memakai ta'ud? Atau mengulang lagi ayat yang ditanyakan dulu, baru ayat selanjutnya? Atau tidak perlu seperti itu? Atau bagaimana gitu? Misalnya mekanismenya seperti apa gitu? Misalnya mohon dijelaskan. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih, Mam. Saya bantu jawab ya. Untuk MHQ ini, SMP sama SD, lombanya digabung. Tapi juaranya nanti beda, Mam. Gitu. Jadi pelaksanaan lombanya aja. Jadi nanti misalnya diurut sesuai tadi yang diundi sama amnis pipit. Nah, untuk contoh ya, saya contohkan. Nanti dewan juri itu menilai, dan akan ada moderator yang akan membacakan sesuai amplop yang tadi sudah disesuaikan dengan nomor kocokan tadi. Begitu. Oke. Jadi misalnya contoh nih. Contohnya misalnya Ananda Cecep misalnya dapat nomornya nomor dua. Amplopnya nomor dua. Nah, pada saat nanti moderator atau apa yang membacakan ayatnya, contohnya. Pertama kali itu nanti bacain dulu surat wajibnya. Surat wajibnya selesai. Setelah selesai baru nanti dari panitia akan membacakan soalnya. Begitu. Nah, pada saat membacakan soal tadi kan, nanti misalnya moderatornya mulai dari A'udzubillahiminasyaitonirojim. Lalu ayatnya disambung, yang menjawab atau peserta ini boleh A'udzub lagi, boleh langsung sambung ayat. Jadi bebas gitu ya mis ya? Betul. Nah, pada saat salah menjawab, nanti dari panitia akan memberikan clue. Contoh misalnya. Gak bisa menjawab, kemudian dikasih clue. Ya, setelah lama, walqomari telaha. Terus nanti lanjutan satu ayat lagi, baru ketika dia tidak bisa, akan diinfokan cukup. Nah, pada saat menyambungkan, tadi Miss Pipit belum menyampaikan, menyambungkan ayat ini maksimal lima ayat. Jadi nanti bisa kebagian semuanya. Adil gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, oke. Ya. Gimana? Ada lagi kah yang ditanyakan? Untuk sementara cukup, please. Sampai ke, Miss. Ya, terima kasih. Berarti pertanyaannya sambung ayat aja ya, Miss? Oh ya. Tadi Miss Pipit itu udah menyampaikan sambung ayat. Kemudian ada tebak ayat. Jadi tebak surat, sorry. Maaf, bukan tebak ayat. Tebak surat. Jadi nanti ada empat pertanyaan. Tiga pertanyaan. Yang pertama, surat wajib. Ya, dibaca. Lalu panitia akan membacakan. Setelah membacakan. Di akhir itu, nanti panitia membaca penggalan dari surat tersebut. Serta menjawab dari, apa namanya, ayat yang itu suratnya apa. Jadi selain sambung ayat, juga tebak ayat ya? Kayak gitu. Tebak surat. Tebak surat bagaimana? Oh ya, baik Miss. Jadi bukan itu kan ya. Bukan arti ayat gitu. Bukan ya? Bukan, Bu. Jadi hanya menebak nama suratnya aja. Bukan. Nah, bukan. Tebak ayat dan tebak surat. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada yang bertanya, untuk yang mewarnai online sama offline itu bedanya apa? Kalau yang offline bisa langsung datang ke Masjid Anahal BSD. Kalau yang online nanti akan dimulai sama, semuanya dimulainya sama pukul 8. Pukul 8 itu akan dimulai, tapi 10 menit sebelum dimulai, peserta diharapkan sudah hadir. Kemudian, untuk yang online nanti bisa kameranya dihadapkan ke anak yang lomba, dilarang untuk dibantu, sama gambarnya nanti akan segera dikirim melalui grup sama Miss Pipit. Jadi, nanti yang online bisa nge-print sendiri. Setelah lombanya selesai, yang online bisa langsung foto gambar yang sudah jadi, dan langsung dikirim. Bisa ke saya atau ke Miss Pipit. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Saya dari Bunda Guru Al-Madani. Mohon coba diulang yang lomba MHQ yang bagian sambung ayat, gimana tadi, Bun? Lomba yang sambung ayat itu, jadi lomba MHQ itu insya Allah nanti akan ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, yang wajib, hafalan wajibnya, untuk SD itu abduha, untuk SMP, al-aqla. Kemudian, untuk yang sambung, soal selanjutnya ada sambung ayat. Sambung ayat itu nanti akan dibacakan oleh moderator, soal ayatnya, tenggalan ayatnya. Kemudian, nanti peserta bisa melanjutkan 5 ayat setelahnya. Bisa mengulang yang diucapkan oleh moderator terlebih dahulu, bisa langsung ayat lanjutannya. Kemudian, satu lagi, itu ada nanti soal tebak ayat. Jadi, nanti akan dibacakan oleh moderator ayat penggalannya. Kemudian, peserta bisa menjawab surat apa itu. Jadi, misalnya nih, pas bagian tebak ayat itu, pesertanya bacanya 5 ayat. Iya, peserta baca 5 ayat setelahnya. Cukup 5 ayat aja. 5 ayat setelahnya, kan? Setelah yang dibacakan. Coba saya share screen ini ya, roletnya. Yang temburni. Sebentar. Kok menyerah lagi? Bisa nggak, Miss Hendrik? Oh, bisa nih. Sebentar ya. Oke, saya share screen. Yang pertama, ini dulu ya, MHQ dulu. Tolong dicatat ya, Miss Pipit. Oke, kita mulai ya. Lomba MHQ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke. Peserta pertama yaitu, Fanny Afnanjanati. Nomor peserta dengan soal akan disesuaikan ya, Bu. Yang pertama, Fanny Afnanjanati. Peserta pertama. Ada pesertanya? Oh, iya. Ada. Oke. Selanjutnya, nomor dua. Miss Pipit? Atau Mister Cecat? Boleh bantu buat catetin ya, Mister? Peserta kedua MHQ. Yaitu... Asad... Maaf, siapa ini? Asadla. Asadiyah. Oh, Asadiyah. 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 Iya, yang kedua. Asadiyah. 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 Kemudian... Yang ketiga. Mama, ini. Asadiyah, ini SD? Betul, SD. Asadiyah juga SD, Bun. Fanny. Iya. Baik. Kemudian yang peserta ketiga. Pariha Husna Amalia. Pariha Husna Amalia SD juga? Iya, Bun. Oke. Selanjutnya, peserta keempat. Gebran Akma. Gebran SD? Oh, Gebran Akma. Gebran Akma Ukail. Oh, Akma. Enggak ada L-nya ya? Iya. Oke, sorry. Nanti diperbaiki ya namanya ya. Oke. Hadir. Gebran SD atau SMP? SD, kelas dua. SD. Oke, lanjut. Peserta kelima. Asadiyah sudah ya tadi ya? Sudah, sudah kedua tadi. Peserta kelima. Hilia Malika Zain. Hilia SD atau SMP? Ada peserta? Malika SD. Malika SD. Oke, selanjutnya. Peserta ke enam. Muhammad Syafiq Khairi Niswan. Ada peserta benar-benar Muhammad Syafiq? Iya, Bun. Ada pesertanya SD atau SMP ya, Bun? SD. SD. Oke. Maaf, Miss. Ya? Untuk ada peserta atas nama Raizel. Kakak dari Syirah ya. Kebetulan saya mendapatkan dua anak. Ya? Atas nama Raizel. Raizel? Ya, di sini tidak tercantum. Maaf. Ya, nanti. Sebelumnya sudah konfirmasi juga mengenai apa? Bukti pembayaran dan registrasi ya. Baik, nanti kita perbaiki ya Pak. Raizel ya? Baik. Betul, Raizel. Abdillah. Abdillah. Oke, selanjutnya. Peserta ke tujuh. Asyadiah sudah? Yulia sudah? Fani. Fani Afnan Janati sudah ya? Yang pertama tadi. Fani sudah. Oke. Tristan Fadil Kausar. Tristan, peserta SD atau SMP? Ada? SD. SD. SD misalnya. Baik. Kemudian peserta nomor delapan. SMP peserta atas nama SMP? Atau SMP peserta atas nama SMP? SD. Iya, SD bun. SD ya. Kemudian yang ke sembilan. Fajar atau Annafi? Iya, Fajar. Fajar. Fajar SMP peserta SD. Selanjutnya. Fajar ke sembilan berarti ya? Iya, betul. Sekarang peserta ke sepuluh. Rodia Abdillahafir. Ada? SMP peserta Rodia. Radia SMP, Miss. Rodia ada ya, SMP. Kemudian yang ke sebelas. Yang ke sebelas ini karena susah lagi kita tambahin tadi yang Reizal ya. Reizal ke sebelas. Betul, Mas. Sebelas ya? Iya. Reizal itu SD atau SMP ya, Pak? SD. 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 Selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Afifa. Yang ke sebelas. Afifa Tabina Firmansyah. Afifa. Yang ke berapa, Miss? Maaf. Ke dua belas. Ke dua belas. Terima kasih. Peserta SD atau SMP ya, Bu? Oh, SD ya. Oh, SD ya. SD, SMA. Iya. Selanjutnya. Sebentar. Lanjut. Gibran, Sudah. Tristan, Sudah. Apa ada yang belum kesebut namanya? Untuk Lomba MHQ? Tara Kiana. Tara Kiana. Tara Kiana. Oke, langsung aja ya. Tara Kiana, peserta ke tiga belas. Baik. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Tara Kiana, peserta SD. Atau SMP? SD. S.D. Ada lagi? Yang belum tersebut namanya? Atas nama Gifari Saputra Istajah. Gifari Saputra ke empat belas ya, Bu? Oh, baik. Istajah. Gifari SD atau SMP ya, Bu? SD. SD. Ada lagi? Sudah ya? Kirana sudah belum ya, Miss ya? Siapa? Kirana Salsabila. Kirana Salsabila belum. Oh, ya, baik. Ya, itu Miss. Ke lima belas ya? Ya, baik. SD ya, Miss. Ada lagi yang belum kesebut? Nanti kalau memang masih ada yang belum kesebut, kami akan infokan melalui grup ya. Untuk nomor peserta lomba MHQ sudah selesai. Oke, kemudian kita nomor peserta lomba mewarnai ya. Mewarnai atau azan? Sebentar. Oke, mewarnai dulu. Lomba mewarnai Ahmad Zulfikar ada? Peserta atas nama Ahmad Zulfikar. Peserta nomor satu ya. Nanti akan kami infokan kembali. Kemudian, yang kedua, Alma. Alma Khaira. Ada, Alma? Ada, Miss. TK ya? Iya, TK. Oke, yang ketiga. Sekarang, peserta nomor tiga. Keira Nazifa. Ada yang peserta bernama Keira Nazifa? Nazifa. Lanjut ya. Peserta keempat. Oke, peserta nomor tiga. Meteora anomali. Ada? Meteora anomali? Anomali, sorry. Peserta kelima. Mewarnai. Sunjutnya. Ahmad Zulfikar sudah ya tadi. Aisyah Salsabila. Ada? Selanjutnya, peserta ke enam. Almira. Almira. Kaisar Radenika. Ada, Almira? Deniz. Almira TK ya? Iya. Oke, selanjutnya. Yang belum. Deryl Gibran. Ada? Deryl Gibran. Kita langsung tulis aja ya. Deryl Gibran. Deryl Gibran. Terus, Dava. Ini sebentar. Dava Ibn Hafid. Dava, peserta ke delapan. Deryl Gibran. Ahmad Zulfikar sudah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 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 tujuh. Oke, sudah pas. Selanjutnya, azan. Kita ulang ya. Yang pertama, energiya haria haria prasana, ada? Ada? Serta energiya. Ada. Ada. Ada ya. Jangan lupa hari ini terakhir ya, Bu. Terakhir pengatletan. Sultan Anugrah. Bernama ada? Sultan? Lanjut ya. Abden Raja Shadid, ada? Ada, Miss. Oke, peserta ketiga ya, Abden. Siap, Miss. Yang keempat, selanjutnya. Albi Galang Putra. Ada? Albi Galang, peserta keempat. Kita lanjut, peserta kelima. Ahmad Jidan Al-Faizi. Ada? Iya, ada, Bu. Peserta keberapa? Yang kelima. Peserta kelima. Yang terakhir berarti, satu, dua, tiga, antar lima, enam. Mana Raya sudah? Abden Raja Shadid. Muhammad? Siapa nih? Muhammad Haikal, Bu. Muhammad Haikal, ya? Iya. Muhammad Haikal, peserta ke enam, ya? Bun, boleh tanya. Silahkan. Kan Azen di-upload kan, videonya enggak zoom. Iya. Yang Azen hanya upload, nanti ketika lomba, bisa ikut pembukaan terlebih dahulu. Nanti setelah pembukaan selesai, kemudian bisa keluar dulu dan bisa bergabung lagi nanti jam satu. Gabung jam satu untuk apa? Untuk pengumuman perlombaan. Oh, langsung diumumin. Iya. Hari itu langsung diumumkan. Oh iya. Iya. Untuk teman-teman semua yang lomba MHQ dan mewarnai online, besok bisa mengubah, itu ya, merename namanya sesuai dengan lombanya. Nama peserta, kemudian lomba yang diikuti. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Oh iya, Miss. Untuk lomba mewarnai offline, itu mulainya jadi setengah sembilan ya, sesuai yang jadwal tadi. Iya. Cuma kita nanti ikut, ini dulu pembukaan. Pembukaannya kita tetap ada juga di sana. Oke, oke. Ke sini. Iya, sama-sama. Mungkin nanti jika ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung tanyakan di grup. Dan untuk nomor urut peserta, nanti akan kami sampaikan kembali di grup ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Baik. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrohabilalami. Silahkan, Mr. Cecep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah selesai, Mr. Jika bisa ambil sesi ini dulu pemotelannya. Baik-baik. Siap-siap. Boleh dihidupkan dulu kameranya. Boleh videonya, audionya. Videonya dihidupkan dulu. Yang mana? Ya, bunda. Ya, terkait dengan apa namanya tadi ada yang bilang bunda, Miss Indri, dan Miss Bibit. Ini masih 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 lajang ya. Di kita itu bunda, di kita itu biasa memanggil ke guru, Mr. dan Miss. Seperti itu. Jadi nanti untuk komunikasi berikutnya bisa memanggil Mr. atau Miss. Oke, baik. Ini nggak apa-apa Miss Indri. Kita ambil foto aja nih. Ya, boleh. Atau kita langsung aja. Nunggu dulu yang lain untuk buka videonya. Silahkan. Silahkan. Ibu Komaria, Bapak Didin, Bapak Didik, dan Ibu Siti. Bisa ditaruh dulu videonya. Oke. Ini untuk dokumentasi, Panditia. Baik, terima kasih. Silahkan. Oke. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Pulangi. Satu, dua, tiga. Oke. Bentar, saya coba dulu. Oke. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Satu, hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih sudah, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Master Percep. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Bapak dan Ibu semua diucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Wil release. Terima kasih.